Monumen Kapal Selam Monkaisel Monumen Kapal Selam Monkaisel adalah sebuah monumen bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah Belanda kala itu. Monumen ini dibangun sebagai wujud pengabdian sejarah sekaligus pelestarian warisan negara. Dan sejak tanggal 15 Juli 1998, Monkaisel resmi menjadi sarana destinasi wisata serta edukasi sejarah. Monumen terbesar di Asia, Monkaisel terletak di Jalan Pemuda No. 39, Embong, Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Sorobaya, Jawa Timur. Merdeka! Merdeka! Bulan Agustus setiap tahun kita peringati sebagai hari kemerdekaan negara kita. Catatan sejarah, kisah heroik, tokoh pahlawan, tempat sejarah, hingga peninggalan masa lampau ikut hadir mewarnai hari-hari di bulan ini. Nah, tidak ada salahnya kita berkunjung ke destinasi wisata sejarah dalam rangka mengingat kembali salah satu perjalanan sejarah yang mengiringi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita ke kawasan jantung kota Surabaya, Jawa Timur. Monumen kapal selam yang familiar disebut Monkaisel. Indonesia terkenal sebagai negara dengan wilayah maritim yang luas. Peninggalannya pun masih dapat dinikmati hingga saat ini. Seperti Monumen Kapal Selam Surabaya, yaitu sebuah kapal yang berada di darat, dimaksudkan sebagai bangunan museum. Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan. Kapal selam yang dijadikan monumen di kota Surabaya ini merupakan KRI Pasopati 410 yang asli, bukan replika. KRI Pasopati 410 merupakan kapal selam pertama yang masuk ke Angkatan Laut pada 29 Januari 1962. Kapal selam KRI Pasopati 410 memiliki tugas utama untuk menghancurkan garis musuh, pengawasan, dan penggerbekan secara diam-diam. Kapal selam ini menjadi salah satu tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kapal selam buatan Uni Soviet tahun 1952 ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan irian barat yang dikuasai Belanda. Pada 20 Juni 1998, kapal selam KRI Pasopati 410 berhasil dibawa ke darat untuk dijadikan monumen. Memang tidak mudah dalam proses pemindahan kapal selam ini. Kapal ini harus dipotong-potong menjadi 16 bagian, lalu dirakit kembali dan difungsikan sebagai monumen bersejarah di Surabaya. Mengingatkan kembali, perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan maritim yang hebat. Untuk masuk ke obyek wisata ini, pengunjung dikenakan tarif masuk. Namun, tidak perlu khawatir. Tiket masuk monokasel cukup terjangkau. Hanya Rp15.000. Buka jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Oh iya, apabila memasuki kapal selam ini, pengunjung tetap harus mengedepankan prokes. Dan di atas kapal sudah ada petugas yang menyambut para pengunjung lengkap dengan penjelasannya. Nah, yang unik, pengunjung bukan masuk dari haluan kapal, namun dari buritan kapal. Di dalam, pengunjung akan dibawa kembali ke kisah saat kapal ini masih aktif. Membayangkan penampakan dan aktivitas awak kapal kala itu. Pengunjung dapat memegang langsung senjata yang digunakan untuk menembak kapal musuh. Melihat tempat tidur prajurit yang berdinas, ruang kendali, ruang komunikasi, ruang peluncuran senjata, dan lain sebagainya. Apabila sudah puas, melihat-lihat dalam anjungan kapal, pengunjung dipersilakan melihat di aroma kapal Pasopati ini. Selama menjalankan misi dan tugasnya, di ruang terpisah. Dan, yang tak kalah asiknya, sembari mengunjungi monumen di kawasan ini juga, disediakan kursi-kursi santai dengan cafe berjejer di kawasan ini dan view mengarah ke sungai. Nah, ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Yuk, kita belajar sambil berwisata. Dari Surabaya, Jawa Timur, Olivia Teja, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.